Intro Seolah tidak ada kapoknya setelah kasus video sur dengan Ariel Noah Bocor Cutari dikabarkan di labrak istri sah pengacara itu fitnah Cutari dan suaminya memutuskan akhirnya bercerai pada 2014 silam tidak cuma itu sempat pula muncul isu ada kabar lain menyebabkan keduanya bercerai ya saat itu ada kabar istri seorang pejabat tinggi berinsial RF melabrak Cutari hal itu diwartakan Nova.id yang membuat suami Cutke sebagai kuasa hukum Cutari angkat bicara kabarnya tamu tadi undang yang menyambangi Cutari adalah istri dari seorang pejabat tinggi berinisial FR yang belakangan disebut-sebut memiliki affair dengan sang artis kabar itu sudah dibantah tari dan dianggap menyesatkan oleh pengacara sekaligus sahabat tari Malik Bawazir kabar Cutari dilabrak oleh seseorang di apartemen pribadinya ala bohong dan itu bersifat menyesatkan itu sama sekali mengandung ketidakbenaran dan tidak berdasarkan fakta kata Malik saat dihubungi Nova.id ini fitnah dan pein cemara nama baik yang tentunya sangat merugikan secara yudis merupakan bentuk nyata atas terjadinya pembunuhan karakter terhadap tari kata pengacara yang juga suami dari artis Cutke menurut Malik tidak segan-segan ia membawa hal ini ke jalur hukum jika pencemaran nama baik atas tari terus berlanjut sempat berderai air mata gegerah cintanya tak diakui Aril Noah Cutari bikin netizen melongo dengan berpenampilan masa belianya bareng Chris Dayanti ngemilnya formalin nama Cutari tentu tak asing bagi masyarakat Indonesia belum lagi dikarenakan skandal video panas Cutari dengan Aril Noah tontak video panas Cutari dan Aril Noah menjadi perbincangan panas pada masanya ya Cutari sendiri secara terbuka sudah mengaku jika perempuan dalam video tersebut memanglah dirinya namun melansir tribun Mataram sebagai tersangka utama Aril Noah justru ngotot bahwa pria dalam video tersebut bukanlah dirinya ia bahkan dengan yakin mengatakan hal tersebut sembari tersenyum video itu dihidupkan dan ditanya itu kamu Aril bukan? ternyata Aril tetap tidak mengakui bahwa itu dia kata Aril itu bukan saya saya tidak melakukan hubungan itu dan saya tidak punya perasaan dengan dia beber hotman Paris yang saat itu hadir sebagai kuasa hukum Cutari menirukan ucapan Aril Cutari yang mendengar pengakuan Aril saat itu pun tak sanggup menahan kesedihannya mantan gadis sampul tersebut merasa sedih saat Aril tak mengakui ada cinta diantara hubungan mereka dikutip tribunmataram.com dari kompas.com edisi Agustus 2010 silam ia juga merasa tersinggung saat Aril justru mengakui pria dalam video tersebut bukan dirinya padahal jelas-jelas Cutari telah mengakuinya menurut Cutari, sikap yang ditunjukkan Aril tersebut tak jantan sama sekali ya sedih, saya sedih banget apalagi dengan statement dia seperti itu dengan jawaban dia yang masih tidak ada pengakuan tidak kenal dan tidak ada rasa cinta kepada saya kalau masalah perasaan sebagai perempuan Anda juga bisa lah merasakan bagaimana beber Cutari sambil menahan tangisnya saat ditemui di kantor perhimpunan advokat Indonesia lepas dari berita tersebut baru-baru ini terbongkar wajah belia Cutari bersama Chris Dayanti melansir instagram at artis indohits tampak wajah Cutari dan Chris Dayanti terpampang dalam satu frame mengenakan pakaian model lawas bernuansa hijau Cutari tampak manis dengan rambut panjangnya ia bahkan menutupi jidatnya dengan poni penampilan Cutari yang awet muda membuat tak sedikit netizen terkesima sementara itu, Chris Dayanti tampak begitu manis dengan potongan rambut pendeknya bersahabat sejak usia remaja ketika masih menjadi model majalah Mimi, Chris Dayanti dan Cutari selisih usianya 2 tahun Mimi KD berusia 46 dan Mbak Cutari berusia 44 tahun dua-duanya awet muda bahkan sebentar lagi Mimi akan punya cucu dan Mbak Cutari sejak dulu sampai sekarang wajahnya terlihat sama saja terkesima dengan penampilan awet muda Cutari tak sedikit netizen mengomentari foto tersebut Cutari ngemilnya formalin Cutari cakep banget kayaknya Mbak Tari ada turunan vampir wah bagaimana menurutmu? Cutari enteng jawab tudingan jadi orang ketiga di rumah tangga Wisnutama dan Wina Natalia hingga hancur berantakan mantan Yusuf Subrata kami memang dekat biduk rumah tangga Cutari dan Yusuf Subrata berakhir perceraian pada tahun 2014 silam usai Cutari sempat terjerat skandal video panas dengan Aril Noah banyak orang bertanya-tanya ihwal penyebab perceraian Cutari dan Yusuf yang dulu pernah kompak hadapi kasus video panas dengan Aril bahkan perceraian yang terjadi setelah skandal video panas dengan Aril Noah itu memunculkan kabar tak sedap soal isu perselingkuhan Cutari dari Yusuf Subrata saat itu ada kabar istri seorang pejabat tinggi berinisial RF melebrak Cutari hal ini diwartakan Nova.id pada Senin 27 Januari 2014 yang membuat suami Cutkeke sebagai kuasa hukum Cutari angkat bicara kabarnya tamu tak diundang yang menyambangi Cutari adalah istri dari seorang petinggi berinisial FR yang belakangan disebut-sebut memiliki airfire dengan sang artis kabar itu sudah dibantah Tari dan dianggap menyesatkan oleh pengacara sekaligus sahabat Tari Malik Bawazir kabar Cutari dilabrak oleh seseorang di apartemen pribadinya adalah bohong atau itu bersifat menyesatkan itu sama sekali mengandung ketidakbenaran dan tidak berdasar fakta kata Malik gabar perselingkuhan Tari dengan salah seorang petinggi itu memang belakangan dianggap menyudutkan apalagi saat itu Tari sedang mengurus perceraiannya dengan sang suami Yusuf Subrata di pengadilan agama Jakarta Timur ini fitnah dan pencemaran nama baik yang tentunya sangat merugikan secara yuridis merupakan bentuk nyata atas terjadinya pembunuhan karakter terhadap Tari kata pengacara yang juga suami dari aktris Cut KK itu menurut Malik tak segan-segan ia membawa hal ini ke jalur hukum jika pencemaran nama baik atas Tari terus berlanjut apabila berita yang bersifat bohong tidak berdasar fakta dan merupakan fitnah itu berlanjut selamat menikmati 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 selamat menikmati